Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Um swastiastu Nolong budaya Salam kebajikan Selamat dari guru Pada para guru Baik BMS maupun BMS Pada kubatan ini saya membagikan Tentang Keparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yang berhubung oleh Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan Aparat Pemegara Dan Reformasi Biokrasi Serta Badan Keputauan Negara Yaitu pengumuman Rencana seleksi guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau PIR dikata Tahun 2021 Ini adalah Pemparan dari Bapak Menteri Apa yang disampaikan Bapak Menteri Itu adalah Apa saja yang pertama Yang mengapa Seleksi guru P3K Dibuka Berdasarkan Data Bapak Menteri Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Sekolah Kebutuhan guru Di sekolah negeri Mencapai 1 juta guru Di luar guru PNS Yang saat ini Mengajar Pembukaan seleksi Untuk menjadi guru P3K adalah upaya Menyediakan kesempatan yang adil Untuk guru Guru honorer yang kompeten Agar mendapatkan penghasilan yang layak Siapa yang dapat Mendaftar Dan mengikuti seleksi P3K Ya Itu pemerintah Membuka kesempatan Bagi 1. Guru honorer Di sekolah negeri Dan swasta Yang terdaftar Di data pokok pendidikan Yang kedua Lulusan pendidikan Profesi guru Yang saat ini Tidak mengajar Itu yang berhak Mendaftar Di halaman 3 Ini adalah Pemerintah membuka Kesempatan Bagi 1. Guru honorer Di sekolah negeri Dan swasta Yang terdaftar Di data pokok pendidikan Yang kedua Lulusan pendidikan Profesi guru Yang saat ini Tidak mengajar Termasuk Guru eksternaga Honorer Kategori 2 Yang belum pernah lulus Seleksi menjadi PNS Atau P3K Sebelumnya Sebelumnya Apa yang membuat Seleksi guru P3K Kali ini Berbeda dengan Tahun-tahun sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Formasi guru P3K Terbatas Tahun 2001 Semua guru Honorer Dan lulusan PPG Bisa Mendaftar Dan mengikuti Seleksi Dan semua Yang lulus seleksi Akan menjadi Guru P3K Hingga Batas 1 juta guru Agar Pemerintah Bisa mencapai Target 1 juta guru Pemerintah pusat Mengundang Pemerintah daerah Untuk Mengajukan Formasi Lebih banyak Sesuai Kebutuhan Yang kedua Untuk tahun-tahun Sebelumnya Setiap Pendaftar Diberi Kesempatan Mengikuti Ujian seleksi Sebanyak 1 kali Per tahun Nah Tetapi Untuk tahun 2021 Setiap Pendaftar Diberi Kesempatan Mengikuti Ujian seleksi Sampai 3 kali Jika Gagal Pada Kesempatan Pertama Dapat Belajar Dan Mengulang Ujian Hingga 2 kali Lagi Di tahun Yang sama Atau Berikutnya Tahun-tahun Sebelumnya Tidak ada Materi Persiapan Untuk Pendaftar Tahun 2021 Kemen Likut Akan Menyediakan Materi Pembelajaran Secara Daring Untuk Membantu Pendaftar Mempersiapkan Diri Sebelum Ujian Seleksi Tahun-tahun Sebelumnya Pemerintah Daerah Harus Menyiapkan Anggaran Gaji Peserta Yang Lulus Seleksi Guru P3K Tahun 2021 Pemerintah Pemerintah Pusat Memastikan Tersedianya Anggaran Bagi Gaji Semua Peserta Yang Lulus Seleksi Guru P3K Yaitulah Kesempatan Bagi Bapak Ibu Guru Pemerer Dan Pada Tahun-tahun Sebelumnya Biaya Penyelenggaraan Ujian Ditanggung Pemerintah Daerah Tahun 2021 Biaya Penyelenggaraan Ujian Ditanggung Kemendikbud Itulah Waparan Dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Akan Melaksanakan Faktutmen P3K Di Tahun 2021 Mudah-mudahan Bermanfaat Terutama Bagi Bapak Ibu Guru Honorer Semoga Dapat Mempersiapkan Diri Apalagi Sebelum Pelaksanaan Ujian Kemendikbud Menyiapkan Materi Yang Harus Dipelajari Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pian 3 4 5 5 10 27 22 Terima kasih.